halo assalamualaikum berjumpa kembali dengan galeri cacabila ya pada video kali ini saya akan memberikan tutorial lanjutan untuk membuat ganci bentuk owi ini jangan lupa untuk terus dukung channel saya ini agar terus berkembang caranya dengan cara subscribe like dan share ke media sosial teman-teman semua oke kita akan awali dengan membuat paruhnya terlebih dahulu kita akan membuat magic ring yang kita isi dengan enam single crochet seperti ini kemudian kita tarik ini enam single crochet dalam magic ring ya kemudian untuk rayang kedua kita akan membuat masing-masing set ini kita isi dengan satu single crochet seperti ini ya ini kita balik ya seperti ini kemudian ini kita slip step di step berikutnya dan kita potong benang dan kita rapikan sisa benangnya selanjutnya kita akan membuat bagian mata ya kita gunakan benang warna putih kita akan membuat magic ring yang kita isi dengan enam single crochet kita akan membuat magic ring yang kita isi dengan enam single crochet kita tarik kita kencangkan dan kita masukkan seperti ini nah kita hitung 1 2 3 4 5 6 setelah itu kita pasangin dengan marker benang selanjutnya masuk row yang kedua kita membuat increase pada setiap stepnya ya satu lubang kita isi dengan 2 sc nah ini kita lakukan memutar sampai ketemu dengan marker tadi seperti ini seperti ini kemudian kita akan masuk untuk ke row yang ke row yang ke 3 kita akan membuat 1 sc kemudian increase 1 sc increase ini kita ulangi memutar sampai ketemu dengan marker awal ini tadi kita ambil dulu ini markernya kemudian ini kita agar rata ya kita buat slip stitch pada step berikutnya nah seperti ini kemudian kita potong dan kita rapikan sisa benangnya nah jadinya seperti ini untuk mata ya ini sudah saya rapikan sisa benangnya kemudian kita akan membuat seperti ini 2 biji selanjutnya kita akan membuat ini ya jahitan ini untuk mentahnya kita pakai benang warna hitam ini kita 2 kali seperti ini ya biar nggak lepas kemudian kita akan ambil pada bagian ini seperti ini saya dekatkan semoga lebih jelas ya jadi ambil bagian depannya ini yang ini seperti ini kita buat memutar jadinya perstit ya kita tusuk balik seperti ini sampai ketemu dengan yang awal ini tadi ketutup semuanya nah nah jadinya akan seperti ini setelah itu kita akan membuat bagian yang ini ya lengkungan satu ini lagi sama seperti tadi caranya ini kita maju ke yang row yang ini row di depannya ini sampai jumpa 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 kita buat kira-kira hampir separoh ini ya separoh lebih dikit seperti ini seperti ini kemudian ini kita tapikan di belakang ini yang sisa benangnya ya nah untuk matanya sudah jadi ini seperti ini selanjutnya kita akan membuat telinga seperti ini dua pasang ya ada nyamuk ya maaf kita mulai dengan membuat magic ring seperti tadi magic ring ini kita isi dengan 6 sc jadinya ini nanti satu kan ya 1 2 3 4 5 6 jadi ini masuk ke sini seperti ini saya cara menghitungnya dan ini kita buat sc coba kita hitung ya 1 2 3 4 5 6 nah dan 6 ya kemudian masuk row yang ke 2 kita pasang dulu dengan marker dan row kedua kita akan membuat 1 sc increase 1 sc increase 1 sc increase increase 1 sc 1 nah ini untuk row yang kedua kita masuk row ke 3 ini kita pindah dulu seperti ini dan kita akan membuat 2 sc 1 2 kemudian increase 1 2 increase increase ini kita ulang sampai ke marker ini ya sampai marker marker kita pindah kemudian pada row yang keempat dan kelima ini kita isi masing-masing state dengan 1 sc sudah 2 baris dan ini udah ketemu dengan marker marker kita lepas saja kemudian pada state berikutnya kita akan membuat 1 slip state ya seperti ini agar nanti tidak terlalu kelihatan selanjutnya kita potong benang kita sisakan agak panjang untuk menjahit ke badannya nanti ya seperti ini seperti ini kemudian kita seripkan nah ini sudah jadi untuk telinganya ini telinga kita buat 2 seperti ini untuk selanjutnya untuk selanjutnya saya akan membuat bagian sayapnya ya kali ini saya menggunakan warna benang ini pink fanta seperti ini kita awali dengan membuat magic ring yang kita isi dengan 6 sc kita tarik nah ini sudah jadi untuk royang pertama selanjutnya kita pasang marker untuk masuk royang kedua kita akan membuat 6 increase jadi setiap state kita isi dengan 2 single crochet seperti ini ya kita pindah marker kita masuk ke royang berikutnya kita akan membuat 1 single crochet kemudian increase 1 single crochet increase ini kita ulangi dengan pula yang sama tadi sampai ketemu dengan yang kita beri tanda benang ini setelah sampai pada marker marker kita pindah ya ini kita akan membuat 2 rubrik berikutnya ini sudah masuk rubrik berikutnya kita membuat 2 sc kemudian increase 2 sc 1 2 increase ini kita ulangi memutar sampai pada marker ini oke kita lakukan sudah sampai marker ini marker kita ambil aja karena ini sudah row terakhir kemudian kita akan membuat slip seperti ini kita potong benang dan kita sisakan ya maaf tadi ada gangguan ada panggilan masuk saat take video oke kita lanjutkan ya ini kita tinggal simpulkan seperti ini sisa benang ini kita rapikan ya di sebaliknya ini jadinya kan seperti ini dan kita akan membuat 2 biji seperti ini oke ini saatnya kita akan merangkai bagian-bagian yang telah kita buat tadi ya untuk badan ini untuk telinga ini untuk sayap dan ini untuk mata serta ini untuk hidungnya ini kita jahit setelah ini ya 1 2 3 ini nanti kita jahit seperti ini ini juga sama kita jahit seperti ini ya nah ini untuk telinganya sudah terpasang seperti ini ya jadi kita jahit biasa terbiasa ya terus benang kita rapikan di dalam ini kita balik nggak apa-apa kita rapikan di dalamnya sini agar kelihatan rapi ya selanjutnya kita akan memasang untuk bagian mata sama ini apa untuk sayap untuk sayap kita akan pasang seperti ini dan kita jahit pada bagian ujungnya ini aja nanti untuk sayapnya sama kiri kanan seperti ini tapi terlebih dahulu kita akan pasang untuk mata kita pasang seperti ini terus hidung di tengah seperti ini dan sampingnya untuk sayapnya kita tinggal membuat VV pada ini ya beruf V gini acak-aca nggak apa-apa kita buat di sini untuk mulai benangnya nanti bisa dari dalam sini terus mengakhirnya juga dari dalam sini oke kita coba ya untuk membuatnya terima kasih nah untuk mobilnya sudah jadi selanjutnya kita akan membuat untuk yang bagian ininya tempat kuncinya ini oke kita lakukan ya kita akan mulai membuatnya dari sini dulu ya kali ini saya menggunakan benang warna biru dimulai dengan membuat magic ring yang kita isi dengan 6 sc seperti ini kemudian kita akan membuat royong kedua ini kita beri penanda dulu kalau nggak hafal ya yang kedua kita membuat masing-masing setit kita isi dengan 2 single crochet atau increase ini masuk royong ketiga kita pindah dulu ini kita membuat 1 sc kemudian increase 1 sc increase ini kita ulang memutar sampai ketemu yang penanda ini oke kita lakukan setelah sampai ini sampai marker kemudian ini kita akan membuat 2 royong masing-masing state kita isi dengan 1 sc atau 1 single crochet ini memutar ya sebanyak 2 baris 1 2 oke kita lakukan 2 royong seperti ini kemudian kita akan melakukan pengurangan atau decrease ya ini kita membuat 1 sc kemudian kita decrease caranya seperti ini sudah kelihatan ya jelas ya ini kita ambil 1 2 seperti ini kemudian kita ambil benang kita tarik dan kita masukkan nah ini cara saya membuat decrease jadinya jadinya nanti 1 sc decrease decrease itu nanti lambangnya ini ya A gini ya kalau increase lambangnya V pula ini 1 sc decrease ini kita ulangi sampai sampai ketemu dengan marker ini atau kali 6 oke kita lakukan sudah sampai ini kemudian kita isi dengan menggunakan background ya karena hanya sedikit sekali untuk berikutnya ini kita akan membuat decrease jadi enam ya enam decrease sama seperti tadi caranya seperti ini jadi dua stitch kita jadikan satu sampai pada yang kita kasih tanda marker tadi eh maaf seperti ini kemudian ini kita ambil aja untuk penandanya ini kita tambah lagi oke biar rapat ya satu decrease dilanjut kita membuat empat puluh rantai satu setelah empat puluh rantai kemudian ini kita masukkan kita ambil tengahnya biar seimbang ini kita slip state seperti ini kita potong ujung penangnya agak panjang ya kita gunakan untuk menguncinya nanti ini kita simpulkan jadinya seperti ini selanjutnya sisa benang ini kita rapikan kita rapikan memutar seperti ini nah ini sudah jadi untuk pegangan kuncinya saya juga memakai ring ring biasa ya untuk kunci maaf ini selanjutnya kita masukkan ke dalam lubang yang ini caranya dengan bantuan hapen seperti ini kita tarik aja masuk sudah jadi seperti ini kemudian ini kita beri ring kuncinya kita tinggal masang kuncinya di bagian ini oke akhirnya gantungan kunci si Owi sudah jadi seperti ini nampakannya cantik lucu oke akhirnya tutorial sudah komplit selamat mencoba semoga bermanfaat serta berkah bagi kita semua akhir kata wassalamualaikum selamat berkarya dan tetap semangat selamat mencoba